Anggur olesor Di hadapan kita telah tersedia Anggur Sebagai darah kristos Yang tertumpah di kemucat Gorbota Ambilah Ambilah Ibu-ibu yang gak biasa Minumlah, soh pulang dari gereja Langsung beko badan Merah telinga, merah telinga Merah Merah, muka merah Kalau sudah pulang ke jemaah Saya kumpul Para jemaah jelis gereja Mana sisa-sisa Darah kristos Orang irian Pak pula pada manado Sangir, pas-pas Masuk bola, masuk gagah itu Mana tuang bota Masih ada Masih ada bapak pendek Ulangkan di ceret Buka ini wajah Buka, jubah Jubah pendeta muka Lupa itu Anggur olesor Kita menem di belakang Kocestori Di belakang gereja Pulang saya ke rumah Aduh Saya bilang Hei, anak ini Pandeta atau setan Hahaha Nah, ini Konsep Tolologi Untung saya sudah masuk Islam Masa Allah Tidak ada orang suruh Kalau saya lihat orang Maminum Aduh, paling jengkel sekali Haram Kenapa Orang pergi main tenis Olahraga yang paling pasif Tajui Solat Orang main tenis Habis itu main tenis Patah kaki Kalau solat Semua hiburan itu ada dalam syariat Islam Jadi enak sekali Setelah saya beragama Islam Biar tidak ada apa-apa dalam hidup ini Yang penting saya Islam Sampai mati saya Islam Orang takut sekali Takut mati Takut jadi susah Takut jadi miskin Takut tidak punya jabatan Kalau betul-betul kita meminta itu Asal kita jalankan Islam Dapat Dapat Yakinlah Jalankan dulu Perintah-perintah Allah Baru minta kepada Allah Ya Allah Saya mau jadi bentor yang diberkait Bukan bentor yang diberkait Dapat Tiga bulan Bukan bentor Dan dia sudah bisa kredit Apa itu Mikrolit Mikrolit itu Bisa bikin Satu macam apa ya Rental Tempat penyewaan-penyewaan mobil Enggak Diberkait oleh Allah Makanya saya heran-heran dulu-dulu Kenapa ini haji-haji Biar mutah huruf bisa ke luar negeri Bisa ke Arab Sampai 3-40 juta Dari mana nih Oh rupa-rupanya Di Islam itu Asal kita jalankan Dengan kafa Insya Allah Hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi begitu kita sudah dapat sesuatu Dan tidak bersyukurinya Lalu kita hidup kembali Sebagaimana perintah Kehendak hati kita Maka jadilah Seperti Aulia Pohan Al-Amin Nasution Begitu jadinya Penjara Di Borkol Nah makanya Kalau ada polisi Mau tangkap saya di kendari Apa ya Mau tangkap bagaimana Saya bicara pendeta Masuk neraka Di dalam hukum kita Pasal mana Mau penjarakan orang Bicara neraka Di pasal mana Begitu juga teman-teman Perintah di Manado Orang mau berdoa Supaya Ngana 3 hari mati Termasuk bapak saya juga Supaya Ngana mati 3 hari Eh bunuh mati-mati Sampai sekarang Sudah mau 3 tahun Masuk Islam Bunuh mati-mati Saya bukan seperti orang Islam Yang lahir langsung Islam Bukan Saya cari itu Islam Saya dapati Dan saya pegang Kerat-kerat Tidak akan saya lepaskan Karena saya dapat Dengan pengorbanan Tinggalkan semua Elangkan itu Islam Apa yang Kemewaan dulu di Kristen Sekarang Alhamdulillah Saya dapat Lebih daripada yang dulu Tidak ada yang susah Dalam Islam Hidup tenang Apalagi kalau Sudah usai sholat Berjamaah Sholat sendiri Di rumah dengan keluarga Masya Allah Tidak ada ambisi Dalam hidup Makanya saya bilang Orang Islam ini kok Biar tukang-tukang Dorong merubah Dia sabar Apa ini dia punya resep Oh ternyata Kalau orang Islam itu Memang dari sananya Sabar Mengikuti jejak-jejak Para nabi-nabi Allah Soal tinggi rendah Iman itu ya Segala kan Dari pribadi yang menjalankannya Tetapi saya Sebagai seorang yang sudah Merasakan hidayah Keberkahan Rahmat Dan keselamatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wajib menyampaikan ini Dan bagi orang Kristen Boleh cek Kitab suci mereka Kalau ada yang kurang senang Dari pihak Kristen Untuk cara hukum Karena negara kita Negara Hukum Begitu Saya bukan seperti Yusuf Roni Yang pembohong Mengaku mantan Kiai Musabah Katilawati Al-Quran Yuri Yuri Musabah Katilawati Al-Quran Sekjen Islam Sudunya He cannot speak English Dia dari semasa Inggris Ngaku sekjen Islam Sudunya Yusuf Roni Orang Manado Terpengaruh Tahun 83 Dia datang di Manado Dia hajar Menurut Islam Saya masih kecil Nah lalu Saya masih Islam Dan saya tulis Siapa Yusuf Roni Ternyata Yusuf Roni Adalah manusia Yang kehilangan galan Berdebati Surabaya Jangankan Baca Quran Mengucapkan Al-Fatihah Yusuf Roni Mengucapkan Ihdina siratol mustaqim Yusuf Roni Sebut Ihdina siratol mustaqim Dari pronunciasinya Dari pelafalannya Tajwitnya Ketahuan Manusia yang tidak bisa Baca Quran Ini dia Lalu mengaku Ahli agama Maka Nusuf Roni Berakhir Pada tahun 79 Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Hukuman Berapa tahun 8 tahun Hukuman yang terlalu mudah Murah Bila dihitung Dengan kesalahan dia Ya kalau saya begitu Silahkan tuntut Kan begitu Dimana ada saya cerama Tak usah pakai itu slogan Orang Islam jangan pakai itu slogan Tolong semua bahas udara Bahas udara Akhirnya terkontaminasi Dengan budaya-budaya Kata Pikus Dan sebagainya Roland Spregen Didikan Belanda Tinggalkan itu Tidak ada manfaat Hiduplah Secara kafah Jalankan Islam dengan baik Prospek Gorontalo Saya baru satu malam tidur di Gorontalo Dua malam saya tidur Insyaallah Demi Allah SWT Lima sampai sepuluh tahun ke depan Sangat potensial sekali Gorontalo ini Saya juga Masa tua saya Saya sudah bilang Masa tua saya bukan di Jawa Tidak mungkin lagi saya ke Manado Saya hidup dengan anak istri Insyaallah Di Gorontalo sini 2010 Saya ke Madinah Saya mau ke arah Masa yang mau belajar Hargit saya Harus jadi ketua Majelis Kelama Indonesia Insyaallah Gak apa-apa Dari Kristian Jangan tebut tangan Orang kira pantei kostai Kira-kira kawasan kemampuan rohani Ah ada kaker barang galah Tapi kok disana kiai Pake sorban Waktu Yang tebut tangan Orang kira kawasan kemampuan rohani Ini mu'alaf-mu'alaf ini Orang-orang cerdas Beberapa profesor yang masuk Islam Yang saya Profesor James Kain Pemimpin gereja tertinggi Keempat di Inggris Yang tidak takut kehilangan jabatan Dengan menyatakan Kebangkitan Yesus Terkubur sesungguhnya Tidak pernah terjadi Profesor John Alegro Anggota tim pencari Naskalah hukumat Tidak ada Ciskols Dipecas karena mengungkakan Naskah yang dianggap rawan Dan dapat menguncangkan Keimanan umat kristal Repulmen dokter Charles Francis Potter Yang membuktikan Bahwa Dari Naskalah hukumat Roh kudus Sebagai okum yang disembah Tidak dikenal di zaman Yesus Roh kudus ini Kalau dalam catatan Quran dan Bible Perjanjian baru Ini sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Yohanes 14 Yesus menyatikan perhigur Aku akan pergi kepada Bapak Tetapi aku akan meminta Seorang penolong Di tengah-tengah kamu Ayat 17 Gereda ganti Yakni roh kudus Padahal disitu Ahmad bin Abdullah Ini teman-teman roh kudus Ini Nabi Muhammad Karena ketika Pendeta Mukhoiro Pendeta Nasrani Datanglah Fitiko Tija Mendekati pendeta Warokah bin Naupal Pamannya Sitiko Tija Ini Nasrani Lagi diserang Sampai ada Empat pemuda Juga masuk ke dalam Gua itu Nah itu disebut dengan Kitab Al-Shabul-Kabi Mereka itu Surat Al-Kabi Itu temuan di dalam Sejarah Kristen Ada tertuang Jelas Lalu Bin Naupal ini katakan Korokah bin Naupal ini katakan Bahwa ya Inilah yang kami tunggu-tunggu Nabi terakhir Oh ternyata Muhammad yang akan jadi Nabi Ada lambang Di sebelah kanan sini Itulah lambang Burun Merpati Lalu Kristen Rekayasa Roh Kudus Menirasa itu dia Kalipun Doni Di Sabongo Tidak sama dengan Di Guruntaro Paham Yesus bukan Isya Tapi anggaplah Isya Anggaplah Namun Tidak pernah ada Satu ayat pun Terdapat dalam The Holy Bible Bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus gak pernah bilang Gimana ada Saya pernah katakan Saya bikin saya mbarah Ambil mobil saya Mobil mewah Nanti kita ketemu lagi Di waktu-waktu berikutnya Pikiran saya Jiwa saya Semua misi dan visi saya Untuk Islam Memajukan agama Allah Ya ayuhalladina amanu Intan suruh Allah Yang suruh Umbu yusabit Akadamakum Hai orang-orang beriman Barang siapa Menolong agama Allah Maka Allah Menolongmu Dan meneguhkan Kedudukan Nggak usah ada Rasa ragu Nggak usah ada Rasa takut Cemas Bimbang Oh nanti ada yang tersinggung Nggak Betul saya kasihan Sama orang Kristen Supaya mereka bisa masuk Islam Dan mereka bisa diselamatkan Seperti kita Mungkin ada saudara kita yang Kristen Silahkan buku-buku saya Masih ada di mobil Siapa yang ingin memilikinya Saya memang sengaja Menjual buku Bukan untuk berdagang Tapi membiayai dakwah saya itu Saya tidak mau minta-minta Kita tukaran Saya kasih ilmu Bapak Ibu bayar buku saya Itu aja Dan dari situlah saya pakai Untuk siar kemana-mana Karena saya tahu bahwa Di Islam ini Tidak seperti di Kristen Ada bantuan dari Eropa Kalau Kristen Kalau Islam Tidak ada bantuan Cari selamat Masing-masing Tidak ada berang Cari sendiri Beda dengan gereja Gereja bantu Bikin proposal Keluar negeri Yayasan Vot Foundation Amerika Bantu Stokat Jerman Bantu Roma Katolik Bantu Evangelization Bantu Tapi Islam tidak ada begitu Kita cari jalan masing-masing Dan saya sebagai Pembela agama Allah Pejuang Islam Saya jalankan Amanah panggilan jiwa ini Berdasarkan kesadaran yang tinggi Iman dan ketakwaan Kepada Allah SWT Semoga ini menjadi Rahmat dan petunjuk Bagi kita sekalian Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan saya Usikum wa iya Ya bitakwa Allah Fatakur alaikum Tubirun Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh